Dampak terhadap inflasi ini diperkirakan nanti akan tambah satu. Dampak terhadap inflasi ini diperkirakan nanti akan tambah 1,8 persen. Dan ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu, saya minta kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota agar daerah bersama-sama dengan pusat bekerja bersama-sama seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi COVID. Saya yakin insya Allah ini bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah lima. Dengan catatan, karena ini juga surat edaran Mendagri sudah diberikan, kemudian peraturan Menteri Keuangan juga sudah diberikan kepada Bapak-Ibu semuanya. Yang di situ disampaikan bahwa 2 persen dari dana transfer umum, artinya dana alokasi umum, DAU, kemudian juga dana bagi hasil, DBH, ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM. 2 persen, bentuknya bisa bansos, terutama kepada rakyat yang sangat membutuhkan alayan misalnya, dan harian menggunakan solar, ini bisa dibantu dengan subsidi mereka. Ojek misalnya ini juga menggunakan BBM bisa dibantu dari subsidi ini. Juga UMKM bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM. Transportasi umum juga bisa dibantu, kenaikan tarifnya berapa itu yang dibantu. Bukan total dibantu, tapi kenaikan tarif yang terjadi itu bisa dibantu lewat subsidi ini.